Kepanikan dan demonstrasi akan terjadi di mana-mana karena kebijakan pemerintah yang berusaha untuk membatasi pergerakan masyarakat Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror semua yang menyakut tentang misteri Pada kali ini, di video ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya karena video ini adalah episode pertama dari segmen terbaru Ruang Gelap yang kita beri judul What If Untuk kalian-kalian yang sering bertanya-tanya dan berandai-andai Gimana ya kalau hal ini terjadi? Gimana ya kalau hal itu terjadi? Nah, segmen ini untuk kalian-kalian Karena di segmen ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan atau perandai-andaian yang belum terjadi tapi gimana kalau misalnya memang terjadi? Tentu saja segmen What If ini dibuat dengan riset dan juga analisis yang dilakukan oleh tim Ruang Gelap Seperti yang kalian baca di judul video ini Video kali ini akan membahas tentang Gimana kalau misalnya zombie apocalypse benar-benar terjadi? Gue yakin di masa pandemi ini Banyak dari kita yang sudah membayangkan gimana ya kalau beneran zombie atau virus zombie benar-benar ada Karena seperti yang kita ketahui zombie apocalypse sendiri biasanya di film-film, kartun maupun animasi disebabkan oleh virus yang membuat orang-orang atau jenazah yang sudah meninggal hidup kembali dan menyerang manusia Tapi di video kali ini kita akan membahas secara realistis Gak seperti yang kita lihat di film-film Kita akan membahas sesuatu yang mungkin saja terjadi Secara garis besarnya, kita akan membahas dulu virus apa yang mungkin bisa membuat manusia menjadi mirip zombie Lalu setelahnya, kita akan melihat apa yang akan terjadi di Indonesia Kalau virus zombie benar-benar ada Langsung aja kita masuk ke skenario pertama Dari What If Welcome to Ruang Gelap Berdasarkan referensi film Biasanya zombie apocalypse terjadi akibat virus yang menginfeksi orang-orang di dunia Dan untungnya, virus yang bisa membangkitkan orangnya sudah mati dan memakan manusia Sejauh ini belum ada Dan mudah-mudahan gak pernah ada Tapi memang ada virus yang bisa menginfeksi manusia Dan membuat manusia sedikit mirip dengan zombie Zombie yang kita ketahui bersifat ganas Dan mudah terpancing untuk menyerang makhluk hidup lain Nah, kalau kita bandingkan dengan virus yang ada di bumi Ternyata perilaku zombie cukup mirip dengan perilaku orang yang terinfeksi virus rabies Virus rabies sendiri biasanya ditularkan melalui cakaran atau gigitan beberapa hewan Seperti kucing, anjing, primata, seperti monyet, bahkan kelelawar Dan seperti yang kita ketahui, hewan-hewan tersebut ada banyak di Indonesia Kalau dilihat dari data Kementerian Kesehatan di Indonesia Hanya ada 8 dari 24 provinsi yang bebas dari kasus rabies Sedangkan tingkat kematian orang-orang yang terkena rabies sangat tinggi Hampir 100% Dengan total kematian sekitar 100 sampai 156 jiwa per tahun Bener sih, virus rabies memang sudah ada vaksin dan obatnya Tapi untuk kalian yang mikir virus rabies tidak bisa menjadi wabah pandemi Kalian harus waspada Layaknya virus-virus lain dan virus corona Virus rabies sendiri bisa bermutasi dan berevolusi Menurut penelitian US National Library of Medicine Varian virus rabies yang disebut dengan Lisa virus Memiliki kemampuan untuk bermutasi ke tingkat yang sangat parah Dikatakan virus ini bisa menyebar dengan sangat cepat Dengan efek yang sangat berbahaya dan bisa menjadi wabah atau pandemi Sama seperti zombie apocalypse Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan bersifat sangat ganas Layaknya predator Menyerang manusia dan makhluk hidup lainnya Selain virus rabies, ada juga parasit jamur yang bisa menyebabkan dampak yang mirip dengan zombie apocalypse Jamur parasit ini disebut dengan Ophiocordyceps unilateralis Atau untuk lebih mudahnya disebut dengan jamur semut Sama seperti nama sebutannya, jamur ini menginfeksi semut Semut yang terinfeksi spora jamur ini Perlahan-lahan akan dikontrol oleh jamur ini Otak semut akan perlahan-lahan dimakan atau dikontrol oleh jamur yang tinggal di dalam otak mereka Saat otaknya sudah dikontrol, semut akan bersifat sangat agresif Apalagi untuk mencoba bertahan hidup Bahkan, jamur ini masih bisa mengontrol tubuh semut meskipun semutnya sudah mati Zombie semut Dan supaya membuat kalian semakin takut Jamur ini tinggal di hutan tropis, khususnya Asia Tenggara Yang berarti, kalau jamur ini berevolusi dan bisa menyerang manusia Hmm, kok gue senyum ya? Ini coping mechanism guys, kalau gue takut kadang-kadang gue senyum Kalau memang berevolusi dan bisa menyerang manusia Indonesia tentu aja dalam masalah Setelah mengidentifikasi virus apa yang mungkin bisa menyebabkan zombie apocalypse Sekarang mari kita berandai-andai apa yang akan terjadi di Indonesia Saat virus ini menyebar dan menjadi pandemi Berhubung jamur semut biasanya ditemukan di dalam hutan belantara yang tidak ada penduduknya Yang paling mungkin menyebabkan zombie apocalypse adalah virus rabies Jadi mari kita anggap virus rabies lah yang menyebabkan zombie apocalypse Gram zero atau titik awal mulanya kita andaikan terjadi di ibu kota Yang tentunya padat dengan penduduk dan memiliki populasi anjing dan kucing liar yang tinggi Di hari pertama akan ada seseorang yang terserang virus rabies akibat gigitan kucing atau anjing Dan pastinya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan Tapi bedanya virus rabies kali ini adalah virus yang sudah bermutasi dan berevolusi Efeknya jauh lebih parah dan masa inkubasi atau penularannya sangat cepat Kita bisa hitung penyebarannya lewat metode SEIR yang juga dipakai untuk menghitung penyebaran COVID-19 Jika rabies ini menyerang orang-orang dengan fatality rate 100% Dan orang pertama menularkan virus ini ke 10 orang lainnya Dengan masa inkubasi yang sangat cepat Dalam satu hari saja bisa ada 100 ribu orang yang terinfeksi virus rabies ini Yang berarti dalam waktu satu bulan 100% penduduk Indonesia terancam terinfeksi Kekacauan akan terjadi di rumah sakit, klinik, atau tempat perawatan yang didatangi oleh orang pertama yang terinfeksi Dan akibat kekacauan ini polisi akan segera turun tangan untuk menginvestigasi apa yang sedang terjadi Dan pastinya akan ada tindakan kekerasan massal di sekitar situ Tindakan kekerasannya dimaksud adalah tindakan orang-orang yang terserang virus ini Dan mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka Dan pastinya ini akan memicu pemerintah untuk menurunkan militer atau lebih banyak polisi ke jalanan untuk menghandle kekacauan ini Nah, masyarakat umum pasti langsung heboh dengan adanya kekacauan ini Dan lagi-lagi pemerintahan akan sangat kalang kabut karena harus mengurusi kekacauan Dan juga memberitahu publik tentang apa yang terjadi Dalam waktu yang singkat, kejadian ini pasti langsung viral di sosial media Diliput oleh media lokal, bahkan akan ada media internasional yang mungkin juga ikut meliput dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Tentu saja karena tidak mau ada keributan, pemerintahan kemungkinan besar akan merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi Mencoba menenangkan rakyat dan melakukan konferensi pers Nah, di hari pertama kerusuhan yang terjadi mungkin bisa dipadamkan dan bisa dialihkan dikontrol oleh pemerintah Wilayah yang terinfeksi bisa jadi sudah dikarantina Tapi seperti yang kita ketahui, sangat mungkin ada orang yang keluar dari zona karantina ini meskipun dia sudah terinfeksi Nah, orang-orang yang terinfeksi dan berhasil kabur adalah orang-orang yang akan kemudian menularkan virus ini ke tempat-tempat lain Dan disinilah penyebaran virus mulai tidak terkendali Hanya dengan kontak fisik maupun pertukaran cairan, virus ini langsung bisa ditularkan ke orang-orang lain Setelah satu hari, dua hari, tiga hari virus ini menyerang Indonesia Pastinya dalam waktu satu minggu kemudian Akan banyak orang yang pulang ke kampung halaman mereka untuk mencari jalan keluar Dan juga untuk mengeluarkan dan menyelamatkan diri mereka dari zona-zona yang sudah terinfeksi Dan ini pada akhirnya akan membuat virus semakin menyebar ke daerah-daerah yang sebelumnya sebenarnya aman-aman aja Dan tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang yang terinfeksi Dengan mobilitas dan juga transportasi umum yang ada Virus ini sudah bisa diprediksi menyebar keluar dari kota Jakarta, bahkan keluar negeri Tapi di minggu pertama, kemungkinan ada banyak negara yang tidak terlalu concern dengan virus ini Tidak menganggap virus ini bahaya bagi negara mereka Meskipun memang virus ini sudah terjadi di negara lain Beberapa negara akan mencoba untuk menutup diri mereka untuk mencegah penularan virus ini Sementara negara lain mungkin sudah langsung mencari cara untuk menanggulangi pandemi ini Nah, dalam minggu-minggu ke depannya, kemungkinan besar virus ini sudah diberitakan di negara-negara lain Khususnya di Asia Tenggara Lalu menyebar ke Asia Timur, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika Setelah virus ini menyebar ke banyak negara, kepanikan dan demonstrasi akan terjadi di mana-mana Karena kebijakan pemerintah yang berusaha untuk membatasi pergerakan masyarakat Yang gak jauh beda dengan PSBB, PPKM yang sedang berlangsung di Jakarta seperti ini Negara-negara mulai melaksanakan lockdown, karantina, rakyat buru-buru menyetok makanan Dan bisa jadi memicu penjarahan dan juga kelangkaan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk survive Dan selama semua ini berlangsung, tentunya virus zombie semakin menyebar kemana-mana Mencari manusia untuk diserang Saat virus ini sudah menyebar sampai ke manca negara Organisasi dan pemerintahan antar negara sudah mulai berkomunikasi dan mencari cara Bagaimana cara menyetop pandemi ini Sayangnya, untuk negara berkembang seperti Indonesia Penanggulangan seperti ini akan sulit sekali untuk dilakukan karena kekurangan sumber daya kesehatan Dan hal penunjang lainnya Tenaga medis yang kewalahan kedatangan pasien yang sudah terinfeksi Lama-lama akan terjangkit virus zombie yang sama Dan saat ini, perbatasan negara sudah mulai saling tutup Banyak rakyat yang mencoba untuk mengungsi dan kabur ke tempat-tempat lain Tapi akan ada banyak negara yang menolak Dan ini akan menjadi konflik negara lagi Karena akan ada banyak negara yang melarang pengungsi untuk masuk ke negara mereka Beberapa bulan berikutnya, kemungkinan besar setengah dari jumlah penduduk di dunia sudah mulai terinfeksi Dan populasi manusia di kota-kota besar bisa dibilang sudah hampir kosong Dan diisi oleh manusia yang sudah terinfeksi virus zombie Sementara negara padat penduduk seperti Amerika, Tiongkok, India, China, dan Indonesia Akan menjadi negara yang paling terdampak secara negatif akibat virus ini Setelah satu tahun virus ini menjadi wabah Populasi manusia tentunya sudah turun sangat drastis Kota-kota besar sudah kosong Dan hanya ada sedikit manusia yang bertahan hidup Sarana dan prasarana hancur Sekolah-sekolah kosong Bangunan tidak terawat Sarana dan prasarana tidak berfungsi dengan baik Mobil-mobil berserakan di mana-mana Bener-bener jadi kota mati yang tidak dikendalikan dan tidak diurusi oleh manusia Di saat ini kemungkinan besar ibu kota sudah dipindahkan dari Jakarta ke pulau yang lebih kecil Bisa jadi salah satu pulau di kota seribu Karena disini sangat sedikit penduduknya dan mungkin tingkat infeksi yang terjadi sangat rendah Atau setidaknya jauh lebih rendah dari kota-kota lain Ibu kota disini juga maksudnya lebih ke ibu kota darurat Sementara negara besar seperti Amerika kemungkinan besar memindahkan ibu kota mereka ke Hawaii Yang jauh dari penduduk dan dikelilingi oleh lautan Pemerintahan di seluruh negara pastinya sudah berusaha untuk mengendalikan populasi zombie yang ada Dengan kekuatan militer yang mereka miliki Kemungkinan besar menyerang dengan angkatan militer bersenjata masing-masing Dan karena biasanya manusia ingin semuanya instan Kemungkinan besar negara yang memiliki teknologi nuklir akan langsung menjatuhkan bom nuklir di mana tempat infeksi paling banyak terjadi Tapi hal ini bisa dibilang kurang efektif karena akan ada ratusan bom nuklir yang harus dijatuhkan hanya untuk menghancurkan beberapa titik Dan ini juga sangat berbahaya karena merusak ekosistem dunia Pemerintahan yang tersisa pasti akan terus melawan infeksi ini mengerahkan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkan orang-orang lain Dan tentunya akan berusaha untuk mengontak dan meminta bantuan mencari aliansi dari negara-negara lain yang masih punya power Sementara rakyat yang tersisa hanya fokus bagaimana caranya untuk bertahan hidup menyelamatkan orang-orang di sekitar mereka dan bisa survive at least Peradaban manusia bisa dibilang akan hancur di masa ini dan kemungkinan manusia akan hidup berkelompok-kelompok Seperti klan atau bisa dibilang geng Karena hanya fokus untuk bertahan hidup dan gimana caranya untuk tidak terinfeksi Pastinya akan ada banyak kelompok dan manusia-manusia yang sangat rakus dan hanya mementingkan diri mereka sendiri Dan ini lagi-lagi bisa memacu perkelahian antar satu suku atau satu kelompok dengan kelompok lainnya Nah, dalam waktu 10 tahun setelah kasus pertama manusia terjangkit virus zombie ini Kemungkinan besar vaksin atau obat zombie sudah ditemukan Kalau memang vaksin sudah ditemukan, pemerintah pasti akan melakukan segala cara untuk memvaksin semua manusia yang masih sehat Dan mencoba memvaksin juga para zombie karena mereka sebenarnya masih hidup, cuma mereka sakit Kalau memang tidak ada vaksin yang ditemukan, tindakan militer dari setiap negara tentunya sudah akan mengurangi populasi zombie yang ada Sementara warga yang masih sehat dan masih bisa survive pasti diminta untuk melakukan repopulasi Menganjurkan untuk berkembang biak agar populasi manusia kembali lagi seimbang Tentu saja akan ada kelompok-kelompok yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah dan sekarang memiliki konflik dengan kebijakan pemerintah yang ada Konflik baru bisa juga terjadi antar kelompok dengan pemerintah yang berusaha untuk mereklamasi dan mengintegrasi kelompok-kelompok yang masih bisa bertahan hidup di luar Pada akhirnya memang manusia kemungkinan bisa mengendalikan kembali dunia Tapi memakan waktu yang panjang dan menyebabkan banyak konflik-konflik baru antar suku, kelompok, negara, dan juga manusia Tentu saja kita semua berharap dan berdoa zombie apokalips cukup kita tonton saja Gak perlu kita rasain Kita yang menghadapi virus COVID-19 saja sudah setengah mati Apalagi kalau zombie apokalips benar-benar terjadi Ya biarkan ini jadi Hayalan kita semata Tontonan kita di hiburan Pop culture Jangan sampai terjadi So far virus rabies sudah ada bertahun-tahun dan tidak ada evolusi Sooo Ya Biarlah zombie apokalips Hanyalah What if Sampai sini dulu cerita kita pada kali ini guys Kalau kalian punya topik menarik untuk dijadikan sebagai what if selanjutnya Silahkan komen di komentar bawah See you guys on the next video Please 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 stay safe Take care and stay alive Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax